Ayo, tolong menceritakan, awal keributannya seperti apa dulu di rumah sebelum kejadian? Masalah rumah tangga Pak, perselibuhan gitu. Awal-awal? Saya hilang mungkin Pak. Awalnya sering cek cok-cek cok gitu, sebelum-sebelum kejadian? Enggak. Enggak ya? Terus kamu katanya di pengakuan penyidik melihat bukti chat dari handphone istri kamu betul gitu? Enggak, maksudnya gini Pak. Saya pernah lihat dia seringguluh dulu. Pernah lihat langsung ya? Dulu, kejauh-jauh hari. Sama pria lain? Ya kemarin baru ada lagi kejadian gitu. Kan saya kerja posisinya di Jakarta. Kamu kerja di Jakarta. Dan kamu pernah lihat langsung istri kamu sama laki-laki lain? Enggak. Katanya itu? Kata orang? Dulu pernah. Maksudnya kamu pernah lihat langsung atau enggak? Atau katanya? Dulu. Pernah lihat langsung? Halo guys, selamat Indonesia. Selamat pagi, siang, siang, dan malam. Bertemu kembali bersama Bang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini polis lebak melakukan ekspos terkait kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Nah ini terjadi di Kampung Warung Kadu, Desa Cibaber, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Lebak, Banten guys. Nah kejadiannya sudah beberapa lalu namun eksposnya baru hari ini. Di mana motif dugaan pembunuhannya itu diakibatkan cemburu si pelaku ya, si suaminya terhadap istrinya. Namun itu perlu pembuktian lagi karena memang pihak koles juga masih melakukan pendalamannya. Karena memang ini baru pengakuan dari pihak si pelaku. Tadi pun kita wawancara si pelakunya, ya memang beliau ini mengakui telah menghabiskan nyawa si korban ya, dengan cara menusuk dan sekaligus melukai bagian lehernya menggunakan penjata tajam. Nah tadi saya juga tanya, kenapa motif ini sampai terjadi? Ya bilangnya si pelaku ini katanya hilap atau gelap mata. Dan beliau juga mengakui bahwa ya motifnya cemburu. Karena memang menurut pengakuan si pelaku, dia pernah mengetahui kalau si istrinya ini atau si korban ini katanya apa namanya, berhubungan dengan laki-laki lain. Oke guys, lebih jelasnya ayo kita saksikan videonya. Come on guys! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kita lihat, ini pelaku pembunuhan yang akan di-expose ke kawak media di halaman kolesial faktis. Terima kasih. 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 dari pelaku nama DH 1 buah celana dalam perempuan warna hitam dan 1 buah handphone merek Realme warna hitam atau diri ada 1 buah celana dalam perempuan warna hitam ada 1 lembar kartu kakal atau atas nombor-nombor Degi Hardiana 1 buah taus warna putih bercerdarah dan 1 buah pisau lipat yang digunakan pelaku untuk melakukan pengainan terhadap korban menurut dokter forensik atau perempuan dokter forensik tusukan yang menyiapkan dia meninggal dunia itu pada saat tusukan yang di jantung dan juga di leher sehingga dia meninggal dunia lalu untuk pasal motif-motif pelaku pelaku kesal dengan korban karena korban diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain jadi ada bukti cat dari korban dengan laki-laki lain nah itu menyebabkan pelaku cemburu pelaku cemburu yaitu pasal yang disangkatkan yaitu pasal 4-4 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun yaitu pasal yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun Pak untuk pelaku dan korban ini selama rumah tangga sudah punya anak atau belum? untuk korban dan pelaku telah memiliki 3 anak yang masih kecil dan balita sementara untuk anak yang sekarang sudah dirawat oleh orang tua dari korban sendiri jadi tinggalnya sama mertuanya nah ini kan kita dapat pengakuan ini dari pelaku ya bahwa memang sebelum-sebelumnya sebelum kejadian itu telah cek cok beberapa kali dan puncaknya pada malam kejadian tersebut nah ini belum tahu ini kalau minta cerai kita belum ada keterangan dari pelaku dia cuma pada saat itu kenapa dia melakukannya karena dia merasa cemburu dan kesal karena dia menuduh korban ini berselingkuh itu juga kita lagi dalamin tadi kan kata Pak Wakka katanya ada bukti cek di handphone si perempuan ya nah kira-kira bunyi cek atau kalimat apa yang membuat beliau cemburu hingga akhirnya beliau membunuh si istrinya itu dari keterangan pelaku juga sama ini kita juga lagi dalamin lagi kita pajarin HPnya karena HPnya pada saat ini lagi rusak karena pada saat itu kejadian HPnya dibanting makanya kami juga lagi berusaha dibantu oleh forensik dari Polda untuk mengangkat data yang ada di HP tersebut ayo kan tolong ceritakan awal keributannya seperti apa dulu di rumah sebelum kejadian misalnya rumah tangga Pak perselingkuhan gitu awal saya hilang mungkin Pak awalnya sering cek cok cek cok gitu sebelum-sebelum kejadian enggak enggak ya terus kamu ketanya di pengakuan ke penyidik melihat bukti chat dari handphone istri kamu betul itu enggak maksudnya gini Pak saya pernah pernah lihat dia selinggu dulu pernah lihat langsung ya dulu kejauh-jauh sama pria lain ya kemarin baru ada lagi jadian gitu kan saya kerja posisinya di Jakarta oh kamu kerja di Jakarta dan kamu pernah lihat langsung istri kamu sama laki-laki lain enggak katanya itu kata orang dulu pernah maksudnya kamu pernah lihat langsung atau enggak atau katanya dulu pernah lihat langsung masih warga Cipuber juga itu bukan warga mana orang luar banyak orang jauh orang terus ini kerja enggak kerja kerja di mana istri di Jakarta baru sebulan sebulan nah maksudnya perselingkuhannya di Cipuber atau di tempat kamu kerja di sana kerja saya enggak tahu artinya maksimal saya ada yang kesembunyikan aja dari saya oh gitu terus yang terakhir sebelum kamu melakukan pembunuhan itu juga ketahuan selingkuh oleh kamu di mana itu pokoknya ada perkataan yang bikin saya menyesal dari istri apa perkataannya yang membuat kamu naik di tampung pokoknya dari dari jarak sampai sekarang itu sering jektor gitu terus tadi aturnya terus apakah betul istri kamu minta cerai enggak 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 minta cerai ke kamu ya anak kamu berapa tiga tiga paling gede usia berapa dua bulan 12 tahun paling kecil enam bulan sekarang diurus sama siapa anak kamu tiga neneknya sama neneknya di sana ya om pelan-pelan aja om jalannya pelan-pelan aja kita lihat ya sini pelaku dibawa lagi ke ruang kamu sekarang ngesel jadi ya ha oke guys itu aja informasi terkait kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap insinnya sampai ketemu di video-video berikutnya jangan lupa di subscribe like, share, komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh